Siapkan coklat putih di dalam wadah tahan panas Tuang minyak goreng Kemudian, sediakan panci berisi air Kita lelehkan coklat putih dan minyak gorengnya aduk-aduk sampai rata Sementara itu, kita didihkan dulu gugusan Langkah berikutnya, pecahkan telur, gula pasir, vanili, dan es bech Kemudian, kocok sampai mengembang putih, licin, dan berjejak seperti ini Ayak terigu Susu bubuk Coklat bubuk Dan tambahkan baking powder Kemudian, saya lanjut mixer sebentar Dan saya aduk dengan spatula untuk memastikan rata Sirem coklat putih tadi yang kita lelehkan Dan tambahkan pasta red velvet Saya lanjut mixer lagi Asal rata sebentar Kemudian, lanjut diaduk dengan spatula Agar adonan menjadi rata Dan tidak ada bahan-bahan yang tertinggal di dasar wadah Tuang adonan di loyang ukuran 18 x 18 dengan tinggi 7 cm Alasi dengan kertas baking Hentak-hentakan loyang Agar tidak ada gelembung-gelembung udara yang ada di adonan kita Kukus kurang lebih 30 menit Setelah 30 menit Angkat dari kukusan Dan sisir bagian pinggir-pinggir loyang Kemudian, keluarkan dari loyang Dan lepas kertas baking-nya Hati-hati, ini masih panas ya Tunggu hingga dingin dahulu Setelah dingin Bisa kita hias dengan buttercream Saya beri dengan keju parut Dan hias dengan ceri merah Bisa kita kepas di box seperti ini Dan tempelkan logo kalian Dan selamat mencoba Jangan lupa like, share dan subscribe Terima kasih.